Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini kita akan review Amplifier dari Asli dengan tipe Z5200 Intro dulu guys Ini adalah mixer amplifier Dengan tipe Z5200 Dengan karakteristik Paging System atau PA Nah ini sebutannya Professional Public Address Amplifier Nah fungsinya Teman-teman tahu merek Towa, merek Bos Atau merek Bose Itu ada yang ngeluarin public address Fungsinya buat pemakaian Kayak panggilan buat di rumah sakit Kemudian kayak di hotel Perhotelan Kantor Dan bisa juga di apartemen Istilahnya buat panggilan lah Begitu ya Oke kita lihat untuk spesifikasinya Untuk asli Z5200 Ini wattnya 200 watt Maksimum bisa 240 watt Maka kalau saya bilang ini Murninya 200 watt ya Oke Fitur selanjutnya ada 5 zona 1, 2, 3, 4, dan 5 Ini selektornya mandiri sendiri Tidak ada selektor all Jadi harus tekan semua baru bisa nyala Seperti itu Nah fungsi zona 1, zona 2, sampai zona 5 Misalkan teman-teman pasang di zona 1 ini Buat di lantai 1 Teman-teman tekan saja Di lantai 1 yang nyala Kalau misalkan teman-teman mau panggil di zona 3 Ini anggapnya lantai 3 ya Kita tekan aja zona 3 Zona 1, 2, sampai 5 Yang tidak ditekan berarti tidak nyala Seperti itu Nanti saya akan kasih tau Untuk cara pemasangan seperti apa Gampang banget ya Menurut saya ini amplifier tersimpel Dan fiturnya terbanyak Selama saya review Belum pernah ada yang bikin Amplifier PA yang Mic-nya sampai 4 Ini 1, 2, 3, 4 Dan ada juga Phantom per channel lagi Nanti kita akan lihat di belakang ya Saya jelaskan bagian depannya Di sini ada satu display Menampilkan nomor lagu Yang ada di flash disk ya Teman-teman bisa muter lagu dari flash disk Masukin aja di sini Ini flash disk Masukin di sini Oke Dan dia akan langsung baca USB MP3 Nah ini detiknya sudah jalan Seperti itu ya Kemudian di sini Ada efek Nah biasanya amplifier yang Sekitar harga 2-3 jutaan itu Dapatnya efek delay Tapi di asli Z5200 Terus ini teman-teman dapat 16 DSP Multi processor Ya Atau saya bilang Seperti alesis Kalau alesis kan 99 Tapi ini sudah ada reverb-nya Tidak perlu khawatir Kita akan tes nanti Di bagian sebelah kiri Ini ada program push Buat teman-teman pilih Nomor efek yang ada di sini Nomor 1 ini reverb hall Sampai nomor 16 pingpong delay Ya Ini kode-kode seperti ini Teman-teman jangan lupa tekan ke dalam sekali Nanti efeknya agak bekerja Oke Efek itu adalah eho maksudnya ya Kemudian parameter Ya Ini fungsinya Membuat manjangin efek Atau eho-nya Ya Program push ini Buat misalkan teman-teman Mau puter nomor lagu berapa Ya teman-teman tinggal puter di sebelah sini ya Kemudian ada tombol bluetooth Ya Untuk aslinya sudah dilengkapi fitur bluetooth Teman-teman tidak perlu khawatir Misalkan teman-teman berrestoran pun Amplifier ini sudah sangat mumpuni sekali Kemudian ada satu tombol lagi mode Ya Mode recording Oke Ini bisa teman-teman sambil recording juga Seperti itu Kemudian di sini ada 4 mic ya Untuk eho-lasernya ada height mid-low Yang teman-teman bisa atur Kemudian ada efek per channel Dan terakhir adalah volume Ini mic 1 sampai 4 Semuanya bisa fungsi secara bersamaan Seperti itu Kemudian ada volume Ya di sini ada volume efek Aux 1, Aux 2, dan MP3 Atau bluetooth Teman-teman bisa atur di sebelah sini Dan di sebelah sini Aux 1, Aux 2, dan MP3 Ini equalizer-nya Jadi kalau misalkan teman-teman mau atur height mid-low-nya Bisa di sebelah sini Ini maksudnya buat equalizer ya Equalizer buat Aux 1, 2, sampai MP3 ya Dilengkapi semua Mantul Terakhir adalah music volume Atau master volume di sebelah sini Dan selector on-off-nya Kita sekarang lihat di bagian belakangnya Baik, ini di bagian belakang Di sini ada mic 1, 2, 3, dan 4 Ini jack multi namanya Teman-teman bisa jack multi itu kayak gini Ini Akai Ini bisa masuk sebelah sini Dan bisa juga menggunakan jack XLR atau Canon Oke, seperti ini untuk cara pemasangan jack multi ya Nah, khusus buat mic 1 Di sini ada tombol priority Priority ini fungsi buat fitur ducking ya Jadi pada saat musik lagi nyala Ketika teman-teman masuk di nomor 1 Mic-nya berbicara Musik akan otomatis berhenti Nanti setelah selesai berbicara Musik akan pelan-pelan naik lagi Nah, itulah fungsi mic priority ya Atau umumnya bisa disebut fitur ducking Seperti itu Mic 1 sampai 4 Di sini ada tombol phantom masing-masing Fungsi mic phantom ini Buat mic yang menggunakan mic condenser biasanya ya Nah, ini teman-teman bisa aktifkan atau nyalakan Memang sudah dipikirkan mateng-mateng oleh asli ya Kemudian di sini ada input AUX 1 dan AUX 2 Dan output, record ya Ini outputnya misalkan teman-teman mau Pasang lagi ke ampli yang kedua Ambil saja di bagian output ini Nah, biasanya output ini sangat penting di pemasangan Paging system Karena kalau paging system nggak cukup 1 ampli Biasanya 2 sampai 3 Nah, ini teman-teman bisa paralel aja Ya, dari outputnya ini Oke Kemudian di sebelah sini AUX 1 dan AUX 2 Buat input dari DVD atau handphone Atau dari player lainnya ya Di sini ada kipas ya Satu kipas Kemudian di sini ada output speaker Yang di atas ini yang 100V Ya, yang kemudian yang di bawah ini Ini teman-teman bisa main di 4 ohm 70V dan 100V Jadi yang bagian khusus ini yang buat di selektor ya Ini khusus yang 100V Ya, khusus buat di sini Ini ada jonacom dan pegcom Ya, fungsinya sama Kalau misalkan di sini penuh Teman-teman bisa arahin ke sini ya Nah, cara pemasangnya sangat gampang Kalau misalkan speaker teman-teman Ada yang 100V Teman-teman tinggal ambil COM Saya buka dulu ini Saya buka Kemudian Saya pakai kabel yang standar ya Ini kabelnya Ada min dan plusnya juga Ini COM ini Saya anggap aja min ya Dan serasubvoltasenya itu Saya anggap plus Ingat jangan kebalik ya Kalau kebalik biasanya Suara akan lebih mendem Atau busnya akan Perbeda lah Dari biasanya Nah, ini COM Teman-teman bisa masuk ke Satu Atau dua Atau sampai lima ya Misalkan teman-teman Lantai satu Mau pasang di Jona satu Ini zona satu di sebelah sini Teman-teman tinggal buka aja Dari sini Oke, masuk di sebelah sini Oke Kalau misalkan teman-teman Ada dua lantai Misalkan Lantai tiga ya Teman-teman Pasang di sebelah sini COM dan Tiga Oke Ya Selektornya ada di depan tadi Yang tadi saya bilang COM Tiga Oke Satu lagi saya kasih contoh Kabel satu lagi deh Biar teman-teman gak bingung ya Kita buka Sebelah sini Ya Saya parallel aja deh Ini Saya gabung Kabelnya Kemudian saya masuk Di sini juga Kalau misalkan Di sini udah penuh Teman-teman bisa arahin ke sini Ini sama aja sih COM COM SAB Jona COM Dan PEC COM Juga sama ya Ini fungsinya Teman-teman Biar gak penuh aja Di sini Takut Apa Takut kesentuh Biasanya ya Nah ini Saya pasang di COM nomor tiga Dan COM dan Satu aja deh ya Nah ini CBT seri S Ya Dengan tipe CBT 50 Dari GBL Ini karakter Yang high impedance Ya Atau 100 voltase Di sini inputnya Hanya ada Min dan plus aja Bukan yang warna hitam Dan merah ya Ini sebenernya sama aja Cuman Ini yang model 100 voltase Yang untuk selektornya Juga bisa dimainin Ya Kita akan review Next video Sekarang kita Masukin aja Kabelnya Min dan plus aja Oke Dan speaker satunya Ini Bose Yang ukuran kecil DS16SA Ya Speaker Bose Dan GBL Dan sekarang kita tes aja Suaranya yuk Baik Untuk Jona 1 Ini speaker GBL Jona 3 ini Speaker Bose Ya Sama-sama Kelas High impedance Tapi ini beda wattnya Ini 16 watt Tapi ini yang 50 watt Harganya jauh nih Satunya sekitar 11 jutaan GBL ini Tapi suaranya Yaudahlah Gak usah ditanya-tanya lagi Sekarang saya coba Langsung tekan Nomor D1 Ini yang speaker Yang GBL ya Kita tes 123 321 23 Ini karakternya Wow 123 Saya matikan untuk efeknya Suaranya seperti ini Sik Ulang 123 123 21 Untuk high Mid-low nya Coba saya standarkan semua 121 Ini high Middle nya kita standarkan Low nya juga Kita standarkan Oke Oke 123 Nah ini suara standar Dari Bawaannya Jet 5200 Asli Ini pakai amplifier aja Ini udah suara seperti ini Mantul dan suara Juk Jernih banget Saya kasih efek Efek nomor 2 3 2 1 2 3 Dan saya coba Ganti ke Vokal Eho Nomor 6 1 3 Nomor 7 Jadi This 1 2 3 Nah ini karakter Masih flat Coba saya naikin Untuk bass nya Kita harus atur Juga untuk Karakter nya Nah ini Saya bass nya Naikin sedikit Suaranya Mantul Cek Ya Ganti nomor 1 Itu dulu untuk efeknya Ini yang efek Hold Tis 123 123 Nah sekarang kita ganti ke Zona 3 ya Zona 3 ini bose 123 123 Nah pastinya kecil untuk suaranya Karena ini 16 watt ya 123 123 Kalau kita naikin bass nya Pasti untuk Bass nya sudah agak Agak pecah ya Karena Ini 16 watt Dan untuk ukuran incinya Sangat kecil Sekitar 3,5 in Ya atau 4 inci Dari bose ini Tapi kalau bose Sama JBL Saya pilih JBL Aja deh Enak suaranya Kalau untuk JBL Tipe ini ya Nah ini suara Kalau bose Enak juga Middle nya juga Dapet banget Ya Balik lagi Ini speakerboard cafe Nah yang tadi saya bilang Fungsi zona nya Seperti ini Jadi Misalkan bose ini Di lantai 3 Kita tinggal Tekan aja Zona 3 Ya Kalau misalkan Saya panggil Di nomor Zona 1 Ya Berarti saya tekan Zona 1 Ini yang bose Seperti itu Untuk pengoperasi Zona-zona Di amplifier jet 5200 nya Dan sekarang kita tes Untuk suaranya Suara musiknya Seperti apa Sambil saya jelasin Untuk Prioritinya ya Nah ini Untuk high Mid low nya Saya standarkan dulu Naikin high nya Oke Low saya naikin juga Dan sekarang Saya coba Ganti ke Zona 3 Buat yang bose Jalan 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 Nah Sekarang kita langsung Ngomong Aja Nah ini Fitur Priority Seperti ini Jadi ketika Kita Sedang Ngomong Untuk suara musik Langsung Diam Atau berhenti Nah setelah Selesai Ngomong Musik Akan Naik lagi Ini teman-teman dengerin ya Saya offkan mic nya Nah zona 3 juga Begitu juga ya Sama semuanya Untuk Pengoperasian Fitur Ducking Kita nyalakan lagi Nah Seperti itu Untuk Pengoperasian Zona Selektor Di amplifier Z5200 Oke 123 321 321 Nah kalau Vokal Teman-teman bisa nilai sendiri Karakter masing-masing Bosenan JBL nya Memang beda Yowis Mungkin itu saja Informasi yang bisa Saya berikan Pada teman-teman Untuk Review Mixer amplifier Dengan tipe Asli Z5200 Nah untuk Harga Langsung saya sebutkan Untuk harganya ini 2.380.000 Untuk Z5200 Harganya sangat terjangkau Dan fiturnya Teman-teman Sudah saya Jelaskan Dari awal Sampai akhir Untuk buatnya Juga Untuk fiturnya Semua sudah Saya jelaskan Dan cara pemasangan Juga Dengan harga 2.380.000 Teman-teman Sudah mendapatkan Fasilitas yang Memang saya Lancungkan jempol Untuk asli ini Oke Untuk link pembelian Teman-teman Seperti biasa Bisa klik aja Langsung Di Shopee saya Atau di Tokopedia saya Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Komen di bawah Akhirnya saya Koendra Thanks for watching